Terima kasih Terima kasih Amin Kita akan mempelajari sebuah renungan pada pagi hari ini yaitu bergerak maju atau moving forward Tuhan mau kita terus bergerak maju Karena mengikuti Tuhan itu progresif Tuhan menerima kita memang apa adanya Tetapi Tuhan tidak mau kita apa adanya Memang kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan Ada begitu banyak prediksi, politik dan sebagainya We never know Kita tidak pernah tahu Karena kebandaan manusia terbatas Sedangkan kuasa Tuhan tidak terbatas Tapi di tengah kehidupan yang sedang kita jalani Kita harus memilih Apakah mau main safe Bertahan saja Ya hidup sekedar bertahan Atau kita punya iman Bahwa the best day atau the best is yet to come Saya selalu percaya bahwa hidup ini bukan sekedar bertahan Saya percaya Tuhan mau kita enjoy Saya percaya dia Tuhan atas pertumbuhan Dia Tuhan atas kemajuan Saya percaya bersama dengan Tuhan Kita akan melihat perkara-perkara yang hebat dan luar biasa Walaupun dalam realitasnya ada banyak orang percaya Langkah kehidupannya Bukannya penuh dengan kemenangan Bukan penuh dengan kemajuan Bukan penuh dengan perkembangan Tapi penuh dengan kekalahan Kemunduran Dan penuh dengan ketakutan Sehingga hidupnya hanya bertahan Mengalami stagnasi Atau bahkan mungkin cenderung mengalami kehancuran Padahal di dalam Kristus Yesus Tuhan Kita cakap melakukan segala perkara-perkara yang hebat Padahal di dalam Kristus Yesus Tuhan Kita diprogramkan menguasai bumi Dan menaklukannya Bagaimana Allah mengatakan demikian Yosua 1 dan yang ke-8 Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini Kita berundungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Saya percaya kalau ada kalimat yang paling tepat Menjelaskan kehidupan adalah Sebuah perjalanan Journey Petualangan Dalam perjalanan ini Kita punya pilihan Mau berjalan dengan kekuatan kita Atau berjalan bersama dengan sang penolong agung kita Namanya Yesus Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Terus mengingat janjinya Memperkatakan firmannya Maka kita akan melihat hidup kita akan mulai berproses Kita akan mulai menghalami sebuah proses yang luar biasa Dan Tuhan akan menuntun langkah kita Kejadian 32 Ayat 1 dan 2 mengatakan demikian Yaakub melanjutkan perjalanannya Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia Ketika Yaakub melihat mereka Berkatalah ya ini bala tentara Allah Sebab itu dinamainya tempat itu Maha Naib Kalau saudara lihat kata kuncinya Terletak di kata kuncinya Melanjutkan Kalau Yaakub stop Maka Yaakub gak akan ketemu malaikat Gak akan ketemu bala tentara Allah Tapi karena Yaakub melanjutkan Tidak berdiam Tidak setapnan Tidak dikuasai oleh masalah lembah kekelaman Bukan untuk ditinggali Lembah kekelaman untuk dijalani Untuk dilewati Ada kelahannya dalam hidup ini Kita gak perlu tahu Kita perlu berjalan saja Ada banyak orang hidup ini bukan diomongin Tapi dijalanin Karena kalau dijalanin Pasti nyampe Sejauh apapun tempat tujuan kita Kalau kita jalanin Pasti nyampe Semacet apapun Walaupun jalannya persekian jam Satu meter dua meter Tapi kalau kita jalanin Pasti nyampe Kadang-kadang lebih baik Sama seperti Kurah-kura Walaupun pelan Tapi berjalan Daripada seperti kelinci Awalnya cepat Tapi di tengah jalan berhenti Kadang-kadang hidup ini Bukan hanya berlari cepat Tapi juga berjalan kuat Kadang-kadang kita harus kuat Kita harus kuat Satu langkah pun itu kemajuan Setengah langkah pun itu kemajuan Bahkan saudara melangkah dengan air mata pun Itu kemajuan Jangan nyaman di zona nyaman Saudara Jangan main safe ikut Tuhan Kalau Tuhan mau tarik kita Ikutin Ada orang muda yang kaya Yang datang sama Yesus Anak-anak suka lakukan Untuk melalui hidup yang kekal Yesus berkata Lakukan ini Anak-anak itu berkata Dan sudah selesai Tinggalkan hartamu Juwallah Berikan kepada orang miskin Dan ikutlah Dan orang muda itu mundur Karena saya percaya Dia takut keluar dari zona amannya Di suatu sisi Abraham Orang yang kaya di orkastik Dia tinggalkan zona amannya Pergi ke zona iman Dan Abraham Suki-suki bapak orang Benar Bapak orang percaya Saya percaya Kalau orang muda itu Mengikuti Yesus Namanya Akan kita kenal Dan dia akan banyak Lakukan kisah-kisah Yang ajaib Atau bahkan mungkin Dia bisa menjadi Salah satu rasul Yang luar biasa Ada banyak orang hebat Gagal jadi orang hebat Karena takut Maju Takut Melangkah Hanya sampai Medioker Di garis Tengah Tengah saja Orang hebat adalah Orang yang terus maju Bukan orang Yang terus menatap kebelakang Allah Adalah Allah Yang berorientasi Ke masa depan Allah Tidak tertarik Sama masa lalu Saudara Karena masa lalu Saudara Hari masa lalu Tapi dia tertarik Dengan masa depan Saudara Dia menyiapkan Perkara-perkara besar Di hari depan Saudara Abah Tensin Pernah bilang demikian Adalah sebuah kegilaan Orang melakukan Sesuatu dengan Cara yang sama Menghasilkan hasil yang berbeda Kalau caranya yang sama Ya hasilnya pasti sama Kalau saudara Yang ingin hasil berbeda Boleh ubah Dengan cara yang berbeda Fiman Allah Mengatakan Amsal 4 Yaitu ke-25 Biarlah matamu Memandang terus ke depan Dan tatapan matamu Tetap ke muka Belajarlah Seperti daun Yang terus Menatap ke depan Dia enggak Enggak menjadi korban Dari keadaannya Dari saya orang miskin Saya orang susah Papa saya enggak sayang saya Saya cuma jaga kambing domba No Dia tidak diracuni oleh keadaannya Dia tidak di downgrade Orang boleh taruh kita Dimana saja Tapi siapa kita Tidak dapat ditutupkan oleh keadaan kita Lihat Napolet Munaparte Seorang kaisar Perancis Dibuang ke tempat terpencil Di tempat terpencil Dipengaruhi orang di kota tersebut Dibentuk pasukan Dan kembali menjadi kaisar Tapi lihat Ada orang tinggal di tempat-tempat Yang sangat potensial Bisa melakukan banyak hal yang hebat Tapi karena mentalnya enggak bisa Mari Firman Allah mengatakan Demikian lagi Satu tawarik 14 8 dan 11 Ketika didengar orang Filistin Bahwa Daud telah diurapi Menjadi raja Atas seluruh Israel Maka majulah semua orang Filistin Untuk menangkap Daud Tetapi Daud mendengar hal itu Lalu dengar baik Majulah yang menghadapi mereka Ketika orang Filistin itu datang Dan mengadakan penyembuhan Di lembar Hefraim Bertanyalah Daud kepada Allah Apakah aku harus maju Melawan orang Filistin itu Dan akan kuserahkankah Akan kau serahkankah Mereka ke dalam tanganku Tuhan menjawab Majulah Aku akan menyerahkan mereka Kedalam tangan Lalu majulah Daud Lalu majulah ia ke Baal Perasim Dan Daud memukul Kalah mereka di sana Mereka telah Daud Allah telah menerobos musuhku Dengan perantaraanku Seperti air menerobos Sebab itu orang menamai tempat itu Baal Perasim Kita akan bahas pada esok hari Bagian yang kedua Dari terus maju To keep moving forward Tapi hari ini biarlah kita mengerti Bahwa Yang saudara punya hari ini Tuhan punya yang lebih baik lagi Jangan terikat sama kejayaan masa lalu Jangan terikat sama kegagalan masa lalu Karena hari depan yang indah Tuhan Yesus sediakan Dia Allah atas pertumbuhan Dia Allah yang mau kita maju Sama-sama kita renungkan firman ini Dan kalau sudah diberkati Sudah boleh menjadi berkat dengan memiliki Kepada orang-orang lain di luar sana Yang punya surga Crazy love with you Sama-sama kita datang sama Tuhan Walau seribu rebah di sisiku Kau tetaplah Allah penolongku Walau sepuluh ribu rebah di kananku Takkan ku goya Sebab Yesus sertaku Walau seribu rebah Walau seribu rebah di sisiku Kau tetaplah Allah penolongku Kau tetaplah Allah penolongku Kau tetaplah Allah penolongku Kau tetaplah Allah penolongku Walau sepuluh ribu rebah di kananku Takkan ku goya Sebab Yesus sertaku Walau seribu rebah Walau seribu rebah di sisiku Kau tetaplah Allah penolongku Walau sepuluh ribu Walau sepuluh ribu rebah di kananku Takkan ku goya Sebab Yesus sertaku Walau seribu rebah Walau seribu rebah di sisiku Kau tetaplah Allah penolongku Kau tetaplah Allah penolongku Walau sepuluh ribu rebah di kananku Takkan ku goya Takkan ku goya Takkan ku goya Sebab Yesus sertaku Takkan ku goya Takkan ku goya Sebab Yesus sertaku Takkan ku goya Takkan ku goya Takkan ku goya